Intro Tidur dengan beralaskan karpet bekas di posko pengungsian Kini harus dirasakan oleh warga pemukiman liar Beaverly, Kampung Belian Pasca rumah mereka terbakar pada Sabtu dini hari Sejumlah korban ini terpaksa tidur dengan kondisi seadanya Meski posko bantuan dari pemerintah kota Batam telah berdiri Kondisi korban juga semakin memprihatinkan lantaran mereka Tidak memiliki barang berharga kecuali pakaian yang melekat pada badan mereka Salah seorang korban, Gustiar, berharap ada solusi nyata dari pihak pemerintah Agar mereka segera meninggalkan posko pengungsian Untuk pemerintah sendiri mau minta relokasi atau gimana? Atau dibangunkan rumah disini lagi di tempat yang sama? Ya, maksudnya belum tahulah kayak gitu kan Tetapi semalam kan orang-orang segini rapat Itulah hasilnya rapatnya Tapi belum ada titiknya lah gitu Belum ada hasilnya lah gitu Kami disini perlu kepastiannya macam mana pasti Karena anak-anak disini kan banyak apa sekalian macam gitu Kan kasihan Hingga kini korban kebakarannya masih berada di posko pengungsian Mengaku kecewa lantaran belum mendapatkan solusi Terkait peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan tempat tinggal mereka Kebakaran hebat tersebut terjadi pada Sabtu dini hari saat warga sedang beristirahat Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun sebanyak 300 unit rumah hangus di lalap si jago merah Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau